Salom Sahabat Hidup Sehat, Seminar Kesehatan dan Pola Hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta dan Cancer Support Center. Shalom Bapak Ibu sekalian, salam sehat. Kita bertemu kembali di dalam acara KKR Allah Peduli. Dan pada acara Seminar Kesehatan kali ini saya akan bercerita tentang Sahabat Kecilku di Usus. Saat ini kita sedang berada dalam pandemi COVID-19. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak tertular? Yang pertama adalah jaga jarak, cuci tangan, dan gunakan masker. Tapi bagaimana kalau kita terkena COVID-19? Apa yang harus kita lakukan? Satu-satunya adalah bagaimana cara kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Bagaimana meningkatkan imunitas kita, agar kalau pun kita terkena, kita akan memiliki gejala yang ringan dan kita bisa selamat. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan berbagai sel-sel kekebalan tubuh. Ada di dalam tubuh kita, natural killer cell, ada makrofah, netrofil, limfosit, T-suppressor, ada T-sitotoxic, ada bermacam-macam limfosit di dalam tubuh kita. Banyak sekali sel darah putih yang semua adalah tentara tubuh kita. Dan mereka yang akan berperang untuk melawan berbagai infeksi virus atau bakteri. Hari ini saya ingin memperkenalkan bakteri-bakteri yang ada di dalam usus manusia. Usus kita memiliki banyak sekali pembuluh darah pada dindingnya. Di situ juga ada banyak serabut saraf. Kita hari ini tidak akan membicarakan khusus mengenai saraf. Itu memiliki satu topiknya yang tersendiri. Dan memiliki fungsi untuk imunitas. Jadi usus kita, di dinding usus kita terjadi suatu proses untuk sistem imun kita. Juga untuk fungsi neuroendokrin. Dan inilah yang nanti berhubungan dengan saraf kita. Itu topik yang lain. Nah usus kita, luasnya kalau dihitung adalah kurang lebih 200 meter persegi. Paling banyak berkontak dengan sistem imun tubuh kita. Karena di dalam pembuluh darah-pembuluh darah yang banyak pada dinding usus itu. Di sanalah ada banyak sel-sel kekebalan tubuh kita. Dan itu akan berkontak dengan bakteri dan segala macam yang ada di dalam usus kita. Yang sebetulnya adalah dunia luar dari tubuh kita. Nah jumlah bakteri di dalam usus kita adalah 10 kali lebih banyak daripada jumlah sel tubuh kita. Bayangkan, mereka lebih banyak jumlahnya daripada kita yang adalah sebagai inangnya. Gen dari mikrobiota atau bakteri yang ada di dalam usus istilahnya adalah mikrobiota. Jumlahnya adalah 150 kali lebih banyak daripada gen manusia. Luar biasa. Banyak sekali bakteri-bakteri ini di dalam usus. Tetapi ada yang jenisnya yang namanya Bacteri Dates dan ada yang namanya Firmicutes. Mereka jumlahnya paling banyak. Tapi apakah mereka adalah yang baik atau yang jahat? Kita akan pelajari lebih lanjut. Nah jumlah bakteri-bakteri ini di tiap bagian dari saluran pencernaan kita berbeda-beda. Di dalam rongga mulut kita, di lidah, gusi, ada 10 pangkat 12 buah bakteri. Di lambung kita karena sifatnya sangat asam, bakteri berkurang jumlahnya hanya 10 pangkat 3 sampai 10 pangkat 4. Di ujung dari usus halus atau yang namanya ileum jumlahnya sekitar 10 pangkat 8 sampai 10 pangkat 9. Di dalam usus besar, disitulah terdapat paling banyak bakteri. Dan jumlah bakteri ini bahkan kita tidak bisa ketahui 100% semuanya. 70% diantaranya kita belum dapat lakukan kultur. Jadi kita belum dapat dibiarkan sehingga belum ada namanya. Nah kenapa Tuhan ciptakan begitu banyak bakteri di dalam usus kita? Yang pertama adalah untuk sintesis vitamin. Ada berbagai vitamin di dalam tubuh kita yang disentesis oleh bakteri-bakteri yang ada di dalam usus. Misalnya vitamin K, vitamin B12, tiamin. Ada banyak sekali jenis-jenis vitamin B yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri ini. Yang kedua adalah untuk membantu metabolisme. Misalnya recycle asam empedu. Jadi asam empedu dikeluarkan oleh lever dan disimpan di dalam kantung empedu. Dilepaskan sedikit demi sedikit ke dalam saluran pencernaan. Dan ini akan diubah oleh bakteri-bakteri untuk di-recycle. Bahkan ada berbagai metabolisme protein, antioksidan seperti glutathione. Itu semua ada peran bakteri di dalam usus. Dan yang ketiga yang kita akan bahas lebih banyak adalah mengenai kekebalan tubuh. Ada banyak cara bakteri-bakteri ini bekerja untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Atau justru malah membuat kekebalan tubuh kita menurun. Salah satu caranya adalah dengan competitive binding. Dia berikatan dengan reseptor-reseptor yang ada di dinding-dinding usus. Bakteri kalau sudah menduduki tempat itu, bakteri lain tidak dapat masuk lagi. Sekarang siapa yang menduduki tempat singgah sana tersebut? Apakah bakteri yang baik atau yang bakteri yang kurang baik? Bagaimana caranya dia memperbaiki sistem imun kita? Yaitu yang pertama dengan membentuk antibody dan membuat suatu keadaan homeostasis. Homeostasis artinya ada suatu keseimbangan antara berbagai sel limfosit. Jadi limfosit T-regulator dan T-effector harus seimbang. Dan dengan sistem adaptive immune response, masih ingat kita pernah bicarakan Ada sistem yang namanya innate, yang bawaan. Dan ada yang adaptive, yang harus berkenalan terlebih dahulu dengan sel-sel limfosit T dan limfosit B. Kemudian limfosit B akan menghasilkan antibody. Salah satunya yang ada banyak di usus kita adalah imunoglobulin A. Nah ini adalah gambaran bagaimana bakteri-bakteri yang sifatnya komensal, yang selalu ada di dalam usus kita, dia harus pada lokasinya yang tepat. Bila dia pindah lokasi, maka sel-sel makrova, sel-sel pemakan di dalam tubuh kita, yang ada di dinding usus, dia akan mempertahankan dinding dari usus kita. Jadi pertahanan pertama adalah adanya sel-sel pada dinding usus, adanya lendir, kemudian datanglah makrova yang mempertahankan dinding usus kita agar tetap utuh. Nah bila ada bakteri yang berpindah lokasi, disitulah baru peran dari sel-sel yang lainnya. Dan rangkaian ini akan menghasilkan antibody imunoglobulin A. Nah apakah ada pengaruh dari makanan terhadap mikrobiota yang ada di dalam usus kita? Ada. Bagaimana caranya? Kalau bakteri itu adalah bakteri yang baik, Bapak Ibu dapat lihat pada gambar yang sisi sebelah kiri, bakteri-bakteri tersebut akan merangsang sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita, untuk menghasilkan sel limfosit yang namanya limfosit T-regulator. Dia meregulasi antara T-helper 1 dengan T-helper 2. Sedangkan yang gambar sebelah kanan, ada berbagai bakteri-bakteri yang jahat yang akan justru membuat radang pada dinding usus. Kalau ada peradangan, maka yang timbul adalah limfosit T-helper 17. Dan T-helper 17 adalah salah satu jenis limfosit yang seringkali berperan pada penyakit autoimun. Jadi kita lihat, ada hubungan antara bakteri dengan sistem kekebalan tubuh. Bagaimana peran makanan? Makanan yang tinggi lemak dan protein hewani ternyata akan menumbuhkan bakteri yang golongannya bakteroidates. Bakteroidates adalah salah satu jenis bakteri yang bisa memberikan efek peradangan pada dinding usus kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks seperti nasi, beras pecah kulit, kentang, ubi dan sebagainya, itu adalah semua jenisnya karbohidrat kompleks. Yang tumbuh adalah bakteri Prevotella spesies, Lactobacillus spesies. Ini adalah bakteri-bakteri yang baik yang akan membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi seimbang. Nah ada satu penyakit yang namanya Leaky Gut Syndrome. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, apa yang dimaksud dengan Leaky Gut Syndrome? Leak artinya bocor. Dinding usus kita terdiri atas satu lapis sel yang berikatan dengan sangat kuat satu dengan yang lain. Ya yang disebut sebagai tight junction. Tidak bisa ditembus seharusnya. Tetapi pada bakteri-bakteri yang jahat, dia mampu membuat lubang-lubang di antara sel-sel dinding usus kita sehingga terjadi kebocoran. Akibatnya terjadilah peradangan karena sel-sel bakteri dan RK dan virus tadi bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita untuk merespon itu sebagai suatu benda asing. Sehingga dia akan menyebabkan terjadi inflamasi. Kalau inflamasi adanya hanya diusus, ya mungkin hanya kita sakit perut. Tetapi inflamasi itu bisa ke seluruh tubuh, bahkan ke otak kita bisa tembus blood-brain barrier. Otak kita itu memiliki pemuluh darah yang sangat pandai. Dia tidak mudah ditembus oleh apapun. Tetapi zat radang yang dihasilkan akibat interaksi dengan bakteri-bakteri ini mampu menembus ke otak kita, melampaui dinding dari pemuluh darah di otak kita. Dan bahkan bisa terjadi penyakit-penyakit autoimun, kemudian juga bisa terjadi gangguan penyerapan zat-zat gizi. Karena dinding ususnya rusak. Kalau dindingnya rusak tentu kita akan menjadi tidak memiliki kecukupan gizi. Sehingga zat-zat gizi bisa kita kekurangan. Nah juga akan terjadi penyakit-penyakit akibat permeabilitas yang meningkat pada usus. Yaitu seperti penyakit inflammatory bowel disease, irritable bowel syndrome, dan celiac disease. Itu semua adalah penyakit-penyakit radang usus. Nah ini para peneliti menemukan bahwa ternyata mereka menganjurkan bahwa intensif, harus diintensifkan penelitian-penelitian untuk menggunakan potensi dari mikroba, mikrobiota ini, yang bisa meningkatkan sistem imun terutama untuk melawan virus corona. Nah saat ini kita sedang berada pada pandemi COVID-19 dan mereka mengusulkan kita bisa meningkatkan sistem imun dengan menggunakan mikrobiota. Nah peneliti lain juga menyebutkan hal yang sama. Mikrobiota diusus dapat mempengaruhi respon imun sehingga mempengaruhi perkembangan penyakit COVID-19. Kedua respon imun, kalau dia lebih dominan T-Helper 17 juga tidak baik. Kalau lebih banyak dominan T-Regulator juga menjadi terlalu lemah sistem imun kita. Jadi harus dalam keseimbangan, harus ada homeostasis. Tidak bisa hanya yang dominan adalah salah satunya. Karena kalau salah satu yang dominan, misalnya T-Helper 17 yang dominan, maka kita akan mengalami cytokine storm atau badai cytokine. Tetapi bila T-Regulatornya yang dominan, maka kita tidak ada respons inflamasi yang cukup. Sehingga juga bisa terjadi gangguan pada paru dan bisa menyebabkan kematian. Nah anjuran dari para peneliti ini adalah kita perlu menggunakan berbagai makanan, zat-zat makanan yang bisa membuat imun kita lebih kuat. Baik bentuknya nanti ada probiotiknya, ada prebiotik atau simbiotik. Nah tujuannya adalah untuk profilaksis jadi mencegah pada orang tua, orang yang punya penyakit autoimun, penyakit penyerta komorbid seperti diabetes, darah tinggi, penyakit kardiofaskular. Harus mendapatkan sejumlah yang cukup makanan, probiotik dan prebiotik. Begitu juga dengan orang yang sudah terkena penyakit COVID. Mereka justru harus cepat diperkuat sistem imunnya dengan cara memberikan makanan-makanan yang spesifik, probiotik, prebiotik dan simbiotik. Nah peneliti lain menemukan bahwa orang yang terkena COVID, dinding ususnya dan bakteri-bakteri yang ada di dalam ususnya semuanya rusak. Dan kerusakan ini tidak bisa cepat diperbaiki. Walaupun dia sudah negatif, PCR sudah negatif, tetapi kerusakan bakteri di dalam ususnya menetap cukup lama sampai berbulan-bulan belum kembali kepada kondisi yang normal. Dan apa yang terjadi pada kondisi COVID? Kita lihat di sini bakteri-bakteri ini akan membuat ACE2 reseptor jumlahnya bertambah. Kita tahu virus COVID itu menempel pada reseptor ACE2, ACE2 reseptor. Jadi akan membuat virus COVID memiliki tempat untuk berikatan dengan sel-sel tubuh kita lebih banyak lagi. Karena dia masuk melalui ACE2 reseptor. Dan apa yang terjadi? Bakteri-bakteri, golongan, Clostridium, Coprobacillus, ini adalah bakteri-bakteri yang membuat penyakit COVID menjadi lebih berat. Jadi dari berbagai penelitian ini kita melihat ternyata infeksi COVID ada hubungannya dengan berbagai mikrobiota yang ada di usus kita dan sistem imun kita. Bagaimana kita harus memerangi virus ini kalau sistem imun kita tidak bekerja dengan maksimal. Peneliti yang lain juga mengatakan bahwa harus ada komunikasi dua arah dari ketiga faktor ini yaitu makanan, mikrobiota, dan imunitas. Jadi makanan apa yang kita makan, misalnya makanan itu banyak mengandung vitamin D, vitamin A, bermacam-macam zat yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat. Zat ini akan berkomunikasi dengan sistem imun, memperkuat sistem imun pada saat yang sama. Sistem imun juga akan memperkenankan zat-zat gizi ini untuk diserap, absorption-nya menjadi meningkat. Begitu juga dengan mikrobiota. Zat-zat gizi yang ada di dalam makanan akan membuat mikrobiota bertumbuh. Pada saat yang sama mikrobiota juga akan menggunakan zat makanan itu dengan proses fermentasi dan seterusnya. Mikrobiota akan menghasilkan suatu zat yang namanya SCFA. Nanti kita masih akan bertemu dengan zat SCFA ini. Apa saja yang bisa membuat mikrobiota usus kita menjadi rusak selain infeksi COVID? Kalau motilitas saluran cerna kita tidak baik, maka mikrobiotanya yang tumbuh menjadi mikrobiota yang tidak baik. Karena terjadi proses yang lambat, yaitu GI transit time, makanan yang kita makan masuk di lambung kemudian turun ke usus, dia membutuhkan waktu yang tertentu untuk sampai dia dibuang keluar. Kalau dia berlama-lama di dalam usus, maka akan terjadi proses pembusukan. Sehingga bakteri yang tumbuh, mikrobiota yang tumbuh adalah mikrobiota yang tidak sehat. Obat-obatan yang dikonsumsi, misalnya golongan antasida, itu adalah obat sakit mah, obat sakit lambung. Itu juga akan membuat berbagai bakteri, berbagai mikroba di dalam usus kita mati. Antibiotik, apalagi namanya sudah antibiotik, pasti dia akan mematikan berbagai mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Lalu NSAID, NSAID itu adalah obat-obat yang digunakan untuk menurunkan demam, menghilangkan rasa nyeri, sakit kepala, dan sebagainya. Ini juga akan membuat bakteri-bakteri ini berkurang jumlahnya, khususnya bakteri yang baik. Dan tentu saja alkohol dan rokok itu semua akan merusak bakteri-bakteri yang ada di dalam usus kita. Begitu juga kalau ada gangguan peredaran darah di usus dan penyakit ginjal yang sudah kronik. Nah, kalau ada gangguan mikrobiota, maka gangguan pada dinding usus ini juga menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, ini yang seringkali kita kenal, inflammatory bowel disease, kemudian celiac disease. Dan ini semua bisa berakhir dengan berbagai penyakit autoimun, seperti Hashimoto thyroiditis, itu adalah penyakit gondok yang disebabkan oleh autoimun. Juga diabetes tipe 1. Jadi kita lihat rangkaiannya, betapa pentingnya mikrobiota yang ada di dalam usus kita. Nah, ini sebuah penelitian oleh para peneliti di Itali. Mereka mengumpulkan 153 orang, 51 orang adalah vegan, jadi hanya makan makanan sumber dari tanam-tanaman saja, tidak ada sumber hewani. Kemudian 51 vegetarian, mereka masih mengkonsumsi telur dan susu. Kemudian 51 orang omnivora, jadi mereka makan semua, makan makanan nabati maupun makanan hewani. Dan apa yang mereka temukan? Semua yang makan makanan vegan, yang paling banyak makan makanan nabati, mereka lebih banyak menghasilkan suatu zat yang namanya short chain fatty acid atau SCFA. Nah, zat ini yang terdiri atas butirat, propionat, dan asetat, ini adalah metabolit atau hasil fermentasi yang dihasilkan oleh bakteri-bakteri yang baik. Jadi, inilah yang akan membuat kita lebih sehat. Sedangkan yang banyak makan makanan hewani, justru akan menghasilkan metabolit yang berbeda, yang namanya trimethylamine N-oxide atau TMAO. TMAO ini justru yang akan merusak sel-sel tubuh kita, bahkan membuat peradangan di dalam pembuluh darah, dan sering justru menyebabkan penyakit kardiofaskuler. Orang sakit jantung ternyata penyebabnya adalah ini, zat TMAO ini. Jadi, mikrobiota usus itu berbeda pada orang yang vegan, orang yang vegetarian, dan orang yang omnivora. Semakin banyak makanan nabati, maka kita akan mendapatkan semakin banyak serat. Dan serat-serat inilah yang menjadi sumber utama untuk tumbuhnya mikrobiota. Ini adalah beberapa peneliti yang lain yang mencoba membandingkan berbagai komunitas orang, ada yang makanannya vegan, ada yang vegetarian, dan sebagainya. Lalu mereka coba data bakteri-bakteri apa yang terdapat di sana. Dan yang saya highlight warna kuning adalah semua jenis bakteri-bakteri yang ada pada orang yang vegan. Dan bakterinya terlihat bahwa yang lebih banyak adalah golongan Prevotella. Peneliti lain juga meneliti, kalau dibandingkan antara yang makan makanan nabati, protein sumber nabati, misalnya kacang polong, semua jenis polong-polongan, kacang merah, kacang kedelai, kacang hijau, dan sebagainya. Kalau kita lihat bakterinya, jenis bakterinya juga berbeda. Dia lebih banyak Bifidobacterium, Lactobacillus, dan zat metabolit yang dihasilkan SCFA. Sedangkan yang makannya animal protein, dia bisa hewan apa saja ya, bisa sapi, ayam, kambing, dan sebagainya ya, ikan, itu semua adalah golongan hewan. Jenis bakteri yang dihasilkan, Bifidobacteriumnya justru sangat sedikit. Yang lebih banyak adalah golongan bakteroides. Dan jenis metabolit yang dihasilkan, TMAO, SCFA-nya hanya sangat sedikit. Dan lihatlah apa yang terjadi, penyakit kardiofaskular, CVD, dan inflammatory bowel disease. Jadi, makanan kita harus lebih banyak mengandung kacang-kacangan, biji-bijian. Dan itu adalah sumber protein kita agar jenis bakteri yang tumbuh adalah bakteri yang sehat. Bifidobacterium, Lactobacillus, dan SCFA kita meningkat karena dapat memperbaiki dinding usus. Semakin banyak makan protein hewani, apalagi daging merah, maka TMAO yang akan dihasilkan. Bagaimana orang yang sekarang mengatakan, kita kan mau cepat nurunin berat badan. Kita mau makan yang low-carbo atau no-carbo. Rendah karbohidrat, tetapi tinggi protein. Apa yang terjadi? Tentu jumlah bakterinya yang baik akan berubah. Akan jauh berkurang. Dan produk yang tadi dihasilkan sebagai metabolit oleh bakteri-bakteri tersebut juga akan menurun. Jadi, butiratnya hilang. Padahal butirat adalah salah satu zat yang anti-peradangan, anti-inflammasi. Nah, seorang peneliti dia katakan, Russell dan kawan-kawan, walaupun penurunan berat badan akan terjadi cukup cepat dengan memakan hanya protein tanpa karbohidrat. Jadi, nggak makan nasi ya. Nggak makan nasi, hanya makan protein saja. Betul, berat badan bisa turun. Tapi apa yang terjadi? Di dalam tubuh sebetulnya ada bahaya. Ada bahaya bagi kesehatan karena dia justru meradang, inflamasi di dalam tubuhnya. Dia tidak memiliki zat butirat. Padahal butirat, propionat, dan asetat adalah tiga jenis zat SCFA, short chain fatty acid, yang kita butuhkan untuk memperkuat dinding usus kita. Dengan demikian sistem imun tubuh kita menjadi baik. Makanan-makanan barat, western diet, seperti tentang goreng, pizza, burger, dan sebagainya, semua justru akan menyebabkan inflamasi peradangan pada tubuh kita. Makanan-makanan mediterranean dan makanan yang gluten free justru malah bisa mencegah terjadinya inflamasi. Nah, peneliti lain juga membuktikan bahwa SCFA di usus bukan hanya berada di usus, tetapi dia masuk ke dalam peredaran darah dan dia bisa melindungi tubuh kita. Dia meneliti pada tikus. Tikus diberikan konsumsi makanan yang tinggi serat yang dapat difermentasi oleh bakteri-bakteri di ususnya. Dan tikus ini terlindung dari berbagai penyakit alergi dan peradangan di saluran pernafasan. Jadi lihat, kegunaannya bukan hanya untuk di dalam usus, tetapi sampai di paru-paru, di seluruh saluran pernafasan, tikus itu menjadi lebih sehat. Lalu diberikan jenis makanannya spesifik yang golongan inulinnya tinggi. Inulin, nanti kita masih akan lihat apa saja makanan yang mengandung inulin, ini akan membuat influenza yang diberikan kepada tikus cepat terkontrol. Jadi kalaupun diberikan virus, dia akan segera sembuh. Tidak pernah menjadi berat. Dan tikus ini yang diberikan makanan yang berserat tinggi, hidupnya lebih lama. Fungsi paru-parunya dan elastisitas paru, jadi kapasitas paru untuk menyerap udara dan mengeluarkan udara menjadi lebih baik. Kerusakan jaringan dan kematian menjadi lebih rendah pada tikus-tikus tersebut. Ternyata mereka teliti bakteri di dalam ususnya, bakteri yang baik yang bertumbuh di sana. Zat butirat meningkat di dalam fesis, tetapi kalau diperiksa di dalam darah, zat butirat yang tadi adalah salah satu SCFA juga meningkat. Dan kalau diperiksa limfositnya, sel-sel kekebalan tubuhnya, limfosit CD8, ini jumlahnya meningkat. Dan fungsi CD8 adalah untuk mematikan virus-virus, sehingga viral clearance-nya lebih cepat. Virusnya cepat habis dari tubuhnya. Kalau diberikan penyakit influenza. Jadi ini kita bisa tarik kesimpulan juga bagi penyakit influenza pada manusia. Semua penyakit, semua kesehatan, mula-mulanya adalah pada usus kita. Apa yang kita makan? Serat dari sayuran, buah-buahan, dan berbagai biji-bijian, ini akan menumbuhkan bakteri yang baik. Bakteri yang baik ini akan berperan sebagai anti-peradangan, anti-inflamasi, khususnya pada cytokine storm. Bakteri-bakteri ini dapat membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan dapat mengatasi infeksi berbagai virus. Kalau kita lihat makanan yang membuat bakteri Prevotella, salah satu bakteri yang baik bertubuh, adalah karbohidrat. Jadi kita butuh makan karbohidrat kompleks. Ini adalah peneliti yang mencoba melihat semua hewan manusia yang makan, ada yang herbivora, makannya hanya tumbuh-tumbuhan, ada yang karnivora, yang hanya makan hewan, jadi seperti harimau, singa, dan sebagainya. Kemudian ada yang omnivora, jadi dia makan juga sayuran, biji-bijian, tapi juga makan makanan hewani. Dilihat bakterinya, dia membuat data gen bakteri. Ternyata memang sangat berbeda. Jadi bakteri pada orang yang makannya herbivora, makannya hanya tumbuh-tumbuhan saja, akan sangat berbeda dengan yang omnivora. Nah ada istilah yang namanya prebiotik, ada istilah yang namanya probiotik. Bakteri-bakteri diusus atau istilah lainnya adalah mikrobiota, mikrobiota usus ini adalah yang namanya probiotik. Sedangkan makanan bagi si mikrobiota namanya prebiotik. Jadi kita perlu makan prebiotik yang baik, agar si bakteri-bakteri mikrobiota ini bisa bertumbuh. Dengan demikian kita akan menjadi sehat. Kalau kita salah makan, lagi pergi ke pesta, lalu kita makan makanan yang goreng-goreng, makanan yang tidak sehat semuanya, apa yang terjadi dengan mikrobiota kita? Dalam 24 jam, mikrobiota akan berubah. Langsung bakteri-bakteri baiknya hilang. Aduh, saya kemarin salah makan. Saya sekarang mau memperbaikinya. Saya mau detoks dulu. Makan sayur atau jus atau apa saja kita perbanyak dalam beberapa hari. Baru setelah 48 jam, dia bisa kembali ke kondisi yang semula. Jadi jauh lebih susah untuk memperbaiki dibandingkan dengan merusakannya. Jadi hati-hati, jangan kita curi hari, pinjam hari. Itu tentu akan membuat kerusakan di dalam usus kita. Nah, makanan apa yang harus kita hindari? Semua karbohidrat sederhana, semua yang diproses melalui proses rafinasi, refinement, seperti tepung, gula, roti yang putih, mie, cookies, kue-kue, sereal yang sudah diproses. Sereal itu kebanyakan adalah dari tepung, kemudian dibentuk menjadi bulat, menjadi gepeng, dan sebagainya. Jadi makanan proses, semua sebaiknya dihindari. Kemudian semua makanan hewani, baik dagingnya, ikan, ayam, sapi, kambing, susu, dan semua produk-produknya, sebaiknya semua kita hindari. Kemudian minyak, minyak yang sudah refined, jadi itu sebetulnya minyak yang hydrogenated, itu semua tidak sehat, membuat inflamasi di dalam tubuh kita. Bakteri-bakteri di usus kita juga akan mati, kalau kita makan yang goreng-goreng, dan minyak-minyak. Kemudian semua yang GMO, semua yang sudah genetically modified, sebaiknya kita hindari. Nah, apa yang harus kita makan? Simple, mudah sekali. Semua sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian, semua itu mengandung serat, dan jumlah serat yang harus kita konsumsi adalah, 25 gram sehari. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup? Gadget pintar kita, di dalam HP kita, bisa kita masukkan apa yang kita makan, ada health di situ, atau kita mau download apps-nya juga, bisa silahkan. Kita bisa tahu, kalau pagi sarapan, ada misalnya pepaya dan nenas, siang makannya, misalnya nasi dan sayur buncis. Jadi kita masukkan data-datanya, berapa banyak kita makan, kita bisa tahu, berapa serat yang kita makan dalam satu hari. Kemudian kita harus makan yang golongan polifenol, polifenol ada berbagai jenis, ada di dalam buah-buahan, biji-bijian, teh hijau, semua jenis ini mengandung polifenol. Lalu satu ingredients yang paling penting adalah, kurkumin. Kurkumin itu adalah kunyit. Kunyit itu sifatnya anti-inflamasi, sangat membuat inflamasi meredah. Nah ini adalah salah satu penelitian, yang membuktikan bahwa kunyit, kurkumin, bisa mengobati penyakit Alzheimer. Dengan cara, dia bisa menghilangkan, kerusakan-kerusakan, dengan cara mendisagregasi, deposit-deposit yang ada di dalam otak, pasien Alzheimer. Kemudian membuangnya, rilisnya, membuang dari sirkulasi. Dan kurkumin ini, akan meningkatkan kadar vitamin E, di dalam darah kita. Jadi kurkumin ini, bisa berguna bagi banyak penyakit, dan termasuk untuk menghilangkan peradangan. Nah makanan apa yang harus dikonsumsi, agar kita memiliki mikrobiota, yang sehat di dalam usus kita, semua serat yang terlarut, maupun yang tidak terlarut. Ada di buah-buahan, ada pada kol, selada, paprika, semua sayuran yang krusiferus, jadi yang ada kerus-kerusnya ya, simple kita untuk mengetahuinya. Dan superfood bagi prebiotik ya, yang namanya inulin rich food. Nah ini kita ketemu yang namanya inulin. Ada di mana? Ada di pisang, di daun bawang, bawang bombay, bawang putih, artichoke, memang tidak ada di Indonesia, asparagus ada, bengkuang, lobak, wortel, itu semua sangat baik, untuk menumbuhkan berbagai bakteri ini. Simple kan? Bawang kita bisa makan setiap hari. Pisang jangan yang matang, pisang yang masih agak mengkel sedikit. Kemudian zat pati, zat pati yang resistant starch, ini nasi, pecah kulit, beras pecah kulit, kentang, ubi, dan sebagainya, itu sebetulnya bukan buat zat gizi kita, tetapi bagi bakteri, yang ada di dalam usus kita. Jadi seperti hewan peliharaan kita, kalau kita beri makan anjing atau kucing kita, kita juga mau memberi makan kepada, bakteri, mikrobiota, yang ada di dalam usus kita. Sahabat-sahabat kecil kita, di dalam usus. Makanan fermentasi, seperti sauerkraut, atau kefir, sekarang sudah banyak jenisnya, kemudian kunyit, jangan dilupakan. Nah, bila memang sudah ada gangguan penyakit, seringkali dokter akan memberikan probiotik. Nah, ini adalah probiotik, bakteri mikrobiota, yang sudah berada di dalam kapsul. Ini hanya diberikan, untuk saat tertentu saja, di mana memang harus diobati, mungkin sekitar tiga bulan biasanya, sekitar 12 minggu. Dan setelah itu, untuk jangka panjangnya apa? Prebiotiknya yang harus diperbaiki. Makanan bagi mikrobiotanya yang harus kita perbaiki. Pemerintah Indonesia sudah memberikan, sebetulnya, saran bagaimana kita harus makan. Setiap hari harus kita makan, buah dan sayuran. Berapa jumlahnya? Tiga porsi buah-buahan, dan dua porsi sayuran atau sebaliknya. Inilah yang akan membuat usus kita sehat. Isi piringku yang juga dicanangkan oleh, gerakan masyarakat hidup sehat, kemenkes, yaitu, sepertiga makanan kita adalah, sumber karbohidrat, makanan pokok, jadi nasi beras pecah kulit, kentang, ubi, dan sebagainya. Sepertiganya adalah, sayur-sayuran, semua yang berserat. Kemudian sepertiga yang ketiga, dibagi dua, separuhnya adalah lauk-pauk, protein, sebaiknya sumber proteinnya adalah nabati, bisa biji-bijian seperti kacang merah, kacang hijau, tempe, tahu, dan setengah dari sepertiga yang terakhir adalah, buah-buahan. Tulisan dari Nyonya White, di dalam Membina Pola Makan dan Diet, halaman 298 dikatakan, Tuhan menginginkan mereka yang hidup di negeri, di mana buah-buahan segar, hampir sepanjang tahun dapat diperoleh, untuk menyadari berkat limpah, di dalam buah-buahan itu. Lebih banyak kita bergantung, kepada buah-buahan segar, yang baru dipetik dari pohonnya, lebih besar berkat itu. Luar biasa, kita di Indonesia, memiliki begitu banyak jenis buah, kita dapat makan buah setiap hari, kalau bisa kita makan buah tiga kali dalam sehari. Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego, berhasil untuk hanya makan sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Dia tidak tergoda oleh makanan raja. Dan apa yang terjadi? Mereka sepuluh kali lebih pintar, dan mereka lebih sehat daripada orang lain. Pada saat ini, kita sedang melawan COVID. Kita sedang berperang melawan COVID. Tentu tidak bisa kita anggap remeh. Kita harus memperkuat pasukan kita di dalam tubuh kita. Tuhan berfirman di dalam ulangan 7 ayat 12 dan 15. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu, serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau, Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian, dan kasih setianya, yang diikrarkannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu, akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Tapi syaratnya apa? Kita harus mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Apa yang harus kita lakukan? Kita kembali kepada kejadian 1 ayat 29. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi makanan kita nomor 1 adalah buah-buahan yang berbiji, dan semua biji-bijian. Kemudian di dalam kejadian 3, baru Tuhan tambahkan sayur-sayuran. Sebagai ayat penutup, Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Pada era COVID ini, marilah kita melihat kepada Tuhan. Marilah kita menuruti dan melakukan segala firmannya. Kita boleh bersahabat dengan usus kita, bersahabat dengan teman-teman dan sahabat kita yang ada di dalam usus kita. Marilah kita makan dengan sehat, kita pelihara usus kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan salam sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.